Warga Kelurahan Tejo Agung Metro Timur Kota Lampung digayakan dengan penemuan bayi di etalase pedagang nasi uduk. Bayi malang tersebut diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menghilangkan aib akibat hubungan di luar nikah. Seorang warga terkejut saat keluar rumah setelah melihat seorang bayi tak dikenal berada di dalam etalase tempatnya berjualan nasi uduk. Wasti menemukan sang bayi dalam keadaan tergeletak sekitar pukul 6 pagi. Wasti tidak mengetahui orang tua bayi malang tersebut. Diduga bayi berjenis kelamin perempuan itu merupakan hasil hubungan gelap dan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Bayi tersebut juga diperkirakan baru dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan. Sisa persalinan seperti ari-ari bayi terlihat masih segar. Kaget saya, saya pikir anak kucing. Pikir saya kucing lagi main-main di etalase saya, makanya mau saya panggil bapaknya. Saya suruh beresin tadi itu. Gak taunya kok pas ada tetangga saya datang, mau ke sini, ngomong itu bayi katanya. Jam 5 itu saya dengar suara motor berhenti di sini lama. Abis subuh pokoknya selesai subuh. Pikir saya orang mau beli nasi uduk kan, saya biarin. Orang masih repot kan. Kurang tahu juga orang langsung berhenti ke sini kok dia berhenti lama kan, motornya itu gak dimatiin. Wasti dan pihak RT setempat telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Dari Metro Lampung, Joko Jodipra, INews melaporkan.